Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar pilkada ulang segera digelar apabila kotak atau kolom kosong yang menang. Pemungutan suara diusulkan harus diulang maksimal satu tahun. Ahmad Doli mengatakan mekanisme pilkada ulang akan dibahas bersama KPU, kemudian diatur dalam peraturan KPU. Menurut Doli, pelaksanaan pilkada ulang tak boleh terlalu lama karena kekosongan kepala daerah akibat fenomena kotak kosong menang, akan diisi oleh penjabat gubernur. PJ Gubernur jangan terlalu lama menjabat karena adanya keterbatasan dalam pemimpin daerah. Kita bayangkan kalau misalnya pejabat kepala daerah itu nanti 1,5 tahun akan jadi apa tuh daerah itu? Karena kan pejabat kewenangannya tidak sama, tidak seluas dari kepala daerah definitif. Itu nanti pasti akan mengganggu jalannya pembangunan roda pemerintahan di daerah itu. Makanya kalau saya, mudah-mudahan sama dengan teman-teman komisi 2, kita meminta kalau nanti misalnya kotak kosong menang, harus dipersiapkan paling lama 1 tahun udah harus ada pilkada lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!